Halo Youtube, balik lagi di channel 2P2, dan terima kasih telah mengklik video ini. Dalam list kali ini, kami akan membahas game pertama di masing-masing platform gaming populer, tanpa berlama-lama berikut ini listnya. Mari kita mulai list dengan game pertama untuk perangkat PC, yaitu game arcade dengan judul Space War, yang dibuat pada tahun 1962 oleh 4 orang mahasiswa MIT, yaitu Steve Russell, Martin Gritz, Pete Simpson, dan Edwards. Game ini dibuat untuk perangkat mini komputer PDP-1, di mana game ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai komputer pada masa itu, yang hanya digunakan sebagai perangkat untuk keperluan pekerjaan dan penelitian saja. Game ini bisa dibilang merupakan nenek moyang dari semua game arcade, dengan mengambil tema pertarungan luar angkasa. Gameplay dari game ini sangat sederhana, dimainkan oleh 2 player yang mengontrol masing-masing pesawat spesif, dan saling mencoba untuk menghancurkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu game pertama di platform Nintendo. Colder TV Games merupakan konsol game pertama yang dibuat oleh Nintendo, berupa konsol yang tanpa menggunakan cartridge game. Bineransi pertama dari konsol ini sendiri yaitu Color TV Game 6, yang pada video sebelumnya kita sudah bahas. Konsol ini hadir dengan 6 varian game pong, seperti tenis, hockey, dan volleyball, yang bisa dimainkan single maupun doubles. Game pong inilah yang menjadi game pertama yang dapat dimainkan di konsol pertama milik Nintendo. Rich Race merupakan game racing arcade series yang didevelop dan dipublish oleh Bandai Namco untuk perangkat multi platform. Rich Race memulai debutnya pada tahun 1993 untuk perangkat arcade. Untuk Playstation sendiri yang merilis konsol generasi pertama mereka pada tahun 1994, Rich Race merupakan game pertama yang dapat berjalan pada konsol milik Sony dengan kode SCES00001. Rich Race juga merupakan seri racing game tertua dan masih eksis hingga saat ini. Terhitung sudah 28 seri sejak pertama kali rilis pada tahun 1993 dan telah hadir di semua platform gaming. Last but not least adalah game pertama yang dirilis untuk konsol Xbox yaitu game yang bergenre Flight Fighting Simulator dengan judul Air Force Delta Strom. Game ini memiliki nama yang berbeda di setiap region. Untuk di Jepang game ini dikenal dengan Air Force Delta II, sedangkan untuk wilayah Eropa dikenal dengan Deadly Skies. Game ini dirilis pada 15 November 2001 untuk wilayah Amerika Utara dan berselang satu tahun dirilis untuk region lainnya. Game ini merupakan sequel dari game Air Force Delta untuk perangkat Sega Dreamcast. Gameplaynya sendiri adalah player dapat mengendalikan pesawat tempur untuk menghancurkan pesawat musuh untuk menyelesaikan setiap misi. Dalam seri ini terdapat fitur World Map di mana player dapat berpindah tempat melintasi peta melalui checkpoints untuk memulai sebuah misi. Itulah list dari game-game pertama yang dirilis pada platform gaming populer. Kalau teman-teman mempunyai list game pertama di platform yang tidak masuk dalam list, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat memberi kelewasan bagi teman-teman sekalian. And don't forget to subscribe this channel for more videos. See you on the next videos guys and keep fun.